Hai Oke kembali lagi tidak bisa cakal ini saya akan mereview ini ya Hyper Heroes sedumun Hai dan ini super rare sangat langka susah banget nyarinya ini enggak sengaja cucu kan Hai temi ini oke lah ini produk lama sudah enggak Hai apa ya sudah enggak produksi ini Hai di tahun 97 ini ada tulisan Hai posuk ke-97 Metin Jerman saya enggak tahu pastinya nilis berapa tapi yang jelas ini sangat bagus banget mungkin kalau dibanding Hai medikom medikomrah ya yang biasa yang biasanya itu yang terbanding medikomrah itu mungkin masih bagus ini dia masih mengandalkan ini bodi yang lama saya jelaskan persatu-persatu ya agak lamanya Hai Oke untuk pokoknya seperti ini ya bisa singkirkan ini jeleknya kita rapi dibanding Hai yang dari medikom Hai medikomrah dia sangat rapi Hai ini baju Hai letter premium ini yang yang buat sellernya yang jual ini dia biasa membuat-buat Hai pakaian Hai pakaian kayak gini tapi jarang dilihat karena disini tidak dihargai Hai makanya dia jual ke luar negeri Hai Oke yang ini yang kita pakai Hai ini bawaan bawaannya yang kita pakai nanti hai hai oke dan ini apa aja yang dapat standar aja sebetulnya Hai nanti juga tak buka semua ini kelihatan banget dan menguning karena dia sudah lama hingga menggunung ini mungkin kena cahaya Hai tangan pedang ini pedang yang pakai ada sarungnya sabuk-sabuknya juga dilepas Hai ini lipat kaki pertama ya nanti saya jelasin dulu sekarang kepala hai 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 Badan atas ini kaki-kaki tanpa hal ini manual ini manualnya simple saya gak tahu ini bagus banget ini dibanding yang rah rah itu bagus tapi kelemahannya dia di ini kelemahannya dia rah itu ini sudah agak letoy tapi tidak masalah karena dia ini leto tapi gak leto memang fungsinya dia gini kalau untuk biar gak leto lagi ini dilapisi pakai kudek ini adik lagi gak usah dibuka gak apa-apa kalau bisa dibanding buka ini gampang mukanya terus dilapisi kudek bagian ini aku tetap lagi pasti kencang lagi ini bodi tipe lama bodi era-era awal aku masih ingat ini bodinya ini figur-figur lama masih pakai kayak gini saya masih ingat banget ya ini masih ada tulisannya yang 97 sekarang kan rah kelemahan rah disini misalnya dia pakai putih baru jadi ringgkeh gampang patah banyak yang sudah patah banyak banget tapi dia bagus di penempatan rapi kalau kita keluarkan box itu kan dia rapi seaksesoris disini tapi bedanya kita gak bisa lihat rangkanya dia sudah dalam bentuk armonya sudah kepake semua lah bajunya kalau ini kan belum kita harus pasang satu persatu dan ini kita tahu kayak gini berarti mudah kalau itu kan harus kita potong harus kita gunting bagian belakangnya untuk melihatnya kalau ini gak oke saya mulai aja ya untuk masukannya standar ya seperti mainan biasanya aku heran ini kenapa kok gak ada yang review ini kebanyakan yang rah ya rah itu bagus tapi gak bagus saya gak suka rangkanya rangkanya ringgit banget ya sumpah itu ringgit banget ya kalau misalnya punya jangan dimain-mainin ya ya dipajang aja berapa pose jangan dimainin kayak gini-gini patah dia kalau ini enggak ini kuat ini ini zaman dulu ini rangkanya kuat banget yang memang gak susah tapi kalau sudah terbiasa ini enak udah kayak gini lah udah gini tinggal tarik masukkan dulu yang penting kaki sama tangan udah masuk tinggal ditarik ikannya tidak ditarik jadi seperti ini ini ya mungkin kalau gilat biasa ini bagus banget oke bentar saya keluarkan semua ini dari plastiknya oke saya mulai lagi dan ini seperti ini ya untuk kaki dan tangan bagian akhir biasa itu ini bagian ini bagian pertama ini seperti ini ya dia bukanya memang tipenya gini ini tipenya gini jadi harus dimasukkan kesini ini sebenarnya untuk penahan gini ya biar rapet kayak rapet gitu karena ini tipenya cara pemasangannya sih sebenarnya gampang kalau yang tahu yang enggak tahu memang susah ini segini dimasukkan karena ini kalau ketarik nanti ya robek ininya robek seperti ini ini benet begini ya apa istilahnya di beginikan nah ini kan terus pasti bisa jangan khawatir nah udah oke kan gini lah ini belakangnya ditaruh ini 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 biasanya nanti dikasih banyak tulisannya kalau enggak ya diakali sendiri bisa lah kalau saya lautip apa kalau saya tak gini kan biar dia rapet ya kan gak rapet ini ini kelihatan nah ini yang membuat rapet biar enak gitu lah tulis biasanya isi gini bentar ya oke tancetik ini ya paling enggak agak sedikit rapet lah mungkin bisa diakali lagi ini kira-kira cok gini dia lebih rapet lagi pakai selotip dikit enggak apa-apa selotip bening biasanya oke saya lanjut setelah ini ini armor badan ini kayak gini memang ya agak rapet juga sebenarnya masukkannya sih agak rapet tapi yang jelas itu kepala harus masuk dulu nanti kalau ngeluarin juga kepala harus keluar dulu masukkannya seperti ini ya gampang lah kalau yang bisa cara lain yuk pakai cara lain kalau saya sih yang penting kepalanya masuk dulu karena ya itu yang paling utama disini udah kalau kepala masuk enak tinggal disesuaikan ini kan gini kan bagus banget ini ini gampang tinggal rapetkan nanti tinggal dirapatkan gampang yang penting saya kira-kira aja yang dicontoh aja karena ini tipe lama bukan tipe baru kalau tipe baru ini tipe-nya sudah dijahit gak bisa dibuka gini ini kaki tapi sebelumnya pahal dulu ini mirip pahalnya siapa ya kok kayak masang gini aku malah ingat jiban sama jenperson tipiknya kayak gini juga sih nah ini kayak gini ini juga lem tadi disini nah kayak gini ini aku dapat banyak banget kayak gitu lem kayak lem busa lem bulat balik selalu bulat balik lah kayak gitu gampang nyarinya jangan khawatir ya sesuaikan aja dah gini kepalanya seperti ini bagus banget jujur ini buatan dulu bagus banget gini kalau hyperhirus itu semakin bodinya kotor dia semakin bagus itu kenyataannya sorry ya ini pendapat saya tapi itu memang kenyataan yang saya lihat tapi kalau medikum rah kalau kotor udah selesai gak enak sekali dipandang gak tau ngapaku jujur aja loh ini banyak banget ini yang dia ngelotok ngelotok ya pernah lihat ngelotok banyak banget kelihatan jelek sumpah itu tapi kalau hyperhero dia kelihatan ngelotok kayak efek clay efek damage efek rusak itu gak tau ngapa memang kurang dulu mungkin ditakannya lebih pinter ini kalau dilihat mungkin bagus tapi ini enggak ini hasilnya baret banget tapi yang bikin dia bagus seperti itu seperti kelihatan bagus banget ya itu kehebatan hyper itu seperti itu dan ini ada kayak gini ini seperti zaman dulu itu apa ya busa busa yang di apa ini dibau masih ingat gak zaman dulu kan ada busa yang dibau biar kelihatan gede kelihatan gagah misalnya saya jamin ini bagus banget tidak akan menyesal orang yang beli hyper hero tidak akan menyesal daripada berkira rah saya gak bilang jelek loh rah bagus banget tapi saya ada beberapa hal yang tidak saya suka ini hyper hero saya punya satu lagi yang satu sudah mungkin lain kali tak review yang satunya ya nanti ini tak beritahu ada part yang sering jago juga itu dilem tembak aja gak apa-apa karena itu bagian mati itu bagian part yang tidak bisa gerak-gerak lagi itulah intinya itu masukkan dulu tidak selesai ini cukup kenapa tangannya soalnya panjang inilah dia masuknya panjang kayak gini panjang ini tangan kanan panjang intinya bagus yang black saya belum punya karena ini termasuk mahal di atas harganya di atas 2 kalau mau ada yang beli harganya segitu di atas 2 kalau enggak saya simpan aja bagus banget dia kan agak warnanya agak putar tapi itu yang bikin bagus ini ini kan putar kelihatan bagus banget enggak tahu ngapa kalau medikom enggak sebagus ini sumpah bener ini part yang sering jatuh di belakang ini sering jatuh dilem tembak saja karena ini memang enggak bisa gerak-gerak kalau cuma dia bisa gini mendingan dilem tembak aja kenapa yang aman ingin ingin memberi contoh aja ini nanti tak lem tembak cuma beritahu aja sebelum saya motif lagi ini enggak sama kayak gini memang itu ciri khasnya ini ya oke dan part yang sering jatuh lagi selain di kaki tangan itu sebenarnya sering jatuh kalau kita maksa gini dia jatuh tapi kalau enggak dia kuat ya kalau sudah pernah pegang pasti ngerti lah maksud saya artikulasinya oke saya sangat puas dengan ini bener kan kayak robot kop nanti tinggal dirapihkan nah ini part sabuk part paling sering copot jadi siapa tahu nanti tiba-tiba enggak nyater jatuh karena ini enggak mungkin digerak 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 dirak kan ya di silah ya dilim tembak jangan dilim malik dilim tembak aja ini karena seleng banget copot dan itu sangat tidak bingung lah seperti ini yang terakhir ketah oke 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 seperti ini ini jaring jatuhkan tapi ini taklim tembak aja biar enak nanti kalau misalnya ada yang minat ini yang bagian itu taklim ya mungkin cabunya mah lilim sendiri atau enggak tinggal ngomong saya dan ini jadinya seperti ini kalau ini tadi saya bilang dicopot dipakai kan kutek ya tadi dilapisi kutek setelah kering dipasang lagi saya jamin seret dan ini seperti ini sangat bagus ini barang lama jadi harap malam ya kalau enggak 100% perfect tapi yang bikin bagus ya itu ini tinggal dirapatkan lagi pakai selotip apa-apa bisa kalau enggak ini aku sebenarnya plaster apa anggap aja plaster selotip ini saya punya banyak tapi ini hanya untuk jelaskan biar jelas kalau saya pacang saya buat yang bagus tak ambilkan yang baru ada saya nanti tak berikan kalau misalnya minat tak kasih lem biar masang sendiri itu bentuknya kotak dipotong sendiri disesuaikan nah ya ini seperti ini sendinya tidak ada yang kelihatan ya masih ada tulisannya kot suka memang sudah lama ya kan copotkan sarankan ini dilem dilem tembak aja ini sebenarnya dulu ada lemnya kelihatan ini ada lemnya dua ini kelihatan kan tapi karena dimakan umur ya lemnya ya udah gak kuat ya udah bulan tahun 97 sih gak salah tadi 97 angkep 97 ya udah berapa tahun oke itu ini ya artikulasinya bagus banget ya kayak medico merah itu artikulasinya jadi jangan khawatir kalau misalnya takut ini ya kan copotkan kalau kita terlalu terlalu apa maksakan ini ya sama kayak medico merah juga gitu tapi medico merah lemahnya dirangkah dalam dan dia tidak gini jadi sudah jadi tau sendirian ya dan ini seperti ini bisa berdiri tanjir beri yang lain pedangnya dulu namanya apa ini pedang apa ini saya lupa namanya pedang apa ini ini pedang yang masih ada sarung ya ini ini jadi ingat SHS ya Sojaku Henshin Series kalau nggak salah jadi koreksi yang dulu itu aku masih ingat itu jaman dulu yang badannya biasa tapi harmoninya besi saya masih ingat ini simple tapi part yang dikasih bagus cocok banget santai kalau masalah ini nanti tak kasih misalnya beli dari saya tak kasih silotiknya saya ganti tangan saja kalau kita lah bisa ini hebatnya buatan jangan turun mana apa isinya mana itu bilang sempurna ini ini tadi jangan lupa ya di apa ini tadi dikotek dikotek kaca aman untuk melapisi catnya juga karena itu paling murah kutek bening kalau misalnya enggak peduli yang didalem pakai kutek yang warna ya nggak apa ini kita ganti setel setel ya nah ya kan kalau dipaksa dia menolak gini ini pakai stand oke enggak pakai juga enggak apa barang lama banget enggak ada barunya jangan ditanya barunya ada apa enggak enggak akan ada barunya enggak 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 apalah ini sudah letoy tapi ya itu tadi karena ini baru saja datang barang harus di kutek dulu jangan lupa ya dibuka skrup nya dilapisi bagian sendi sini pakai kutek setelah kering dipasang lagi di itu apa namanya di skrup lagi saya jamin seret itu untuk semua figur bisa ya ingat kutek bening kecuali ya kalau mau warna ya enggak apa itu biasanya aku pakai untuk mainan yang kayak SHF Figma itu kan sering sering letoy itu Figma untuk SHF jangan letoy kenapa barangnya sudah laku sebenarnya letoy soalnya karena memang barangnya cepat laku sih SHF SIC itu juga ada yang letoy lebih parah itu SIC itu bukan letoy lagi tapi barangnya patah sebenarnya itu oke paling gini ada ya revinya mungkin kalau ada yang mau beli silahkan beli kalau pikir-pikir ya enggak masalah kalau mau beli medikom rah juga boleh tapi ya itu tadi dia ringkeh dan bodi dalamnya jelas ringkeh kalau baju melotok standar banyak itu melotok juga banyak enggak enggak cuma itu otor aja melotok hanya penyimpan penyimpanannya aja susah banget ngomongnya terus sabuknya copot lagi bener itu harus di lem sabuknya bagian sabuk itu wajib bagian bawah sini enggak juga enggak apa-apa tapi paling enak ya dilem biar atuk kalau enak oke paling gitu aja reviewnya ya terima kasih yang sudah nonton sampai ketemu di review selanjutnya dan thank you terima 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 kasih.